Memaju mundur kan Trek trek sok Trek sok Masa ada sok Masa ada sok Yang ini pak Apa namanya itu Halo guys ketemu lagi di channel saya di Say TV Official 27 yang dimana channel ini Berisi tentang kegiatan pelatihan Operator alat berat baik Exapator, Browser, Grader Dan Dripper daripada Kali ini kita Ada kegiatan pelatihan Operator alat berat yang bergerak Di Bedang Exapator yang dimana Peserta kita datang dari Kota NTB, pusat tenggara barat Tempatnya di kota Bima dan dari Kota Sulawesi atas nama Bapak Sweb dari kota NTB dan Bapak Nirwan dari kota Sulawesi Inilah salah satu beberapa Pemuda-pemuda yang Ingin menciptakan sebuah skill Operator alat berat Yang kompeten Yang baik Dan sesuai versiur SOP Padahal untuk teman-teman Yang ingin mengikuti pelatihan Operator alat berat Baik di kota manapun Kita persilahkan Tentunya di lembaga kita Pemuda-pemuda skill Yang di kantor pusat Di pinggang bidung Kabupaten Kuntai Barat Salam SDM daerah yang maju Dan Indonesia yang andal Terima kasih Untuk mengangkat dan menurunkan batik Terus lanjut Lima-lima Silindar bung Kita adalah silindar bung Proksinya Mengangkat menurunkan kambung Ya betul Peratus Lanjut Operator kabin Fungsinya Fungsinya Tempat Tempat operator Yang mengoperasikan Kudi unit tersebut Seratus Lagi mantap Terus Kontrol width Fungsi Fungsinya Menjaga ketingbangan Dari unit tersebut Bagus Seratus Lanjut Panel Drive Memaju Mundurkan Track Track Sok Track Sok Masa ada Sok Masa ada Sok Yang ini pak Anunya Apa namanya itu Track Sok Jangan Sok 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 Tadi fungsi daripada Final dream Terus Lanjut Pas Nah Masa Lupa Yang benar Yang panjang itu Barusan tadi saya sempat bilangin Disitu ada juga Dia semacam Tempat injakan Untuk kita Nekalat Yang tiga titik tubuh Apa namanya Passway 58 58 Tadi itu Panel trip Passway Nah Nih Bagus Nah Lupa 59 Satu Lupa 60 Roller Bawah Nah Fungsi Fungsinya Menjauh keseimbangan Dari Track Sub Yang benar Gak putar Gak apa Saya tak apa Setau jawabannya Terus Terus Keseimbangannya Benar Tapi Ada lagi yang Dilar Terus Lanjut 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 Jelaskan Nama komponen panel tersebut Setelah itu Fungsi Dan apa Tindakannya Passway Belajar Tentang panel Ya Tekanan Bahan bakar Nah Itu adalah Tekanan Bahan bakar Passway Tadi jawab Fungsinya Fungsinya Kemarin ditulis semua kan Fungsinya Fungsinya Kalau fungsinya Belum terlalu Saya hafal pak Belum terlalu Apal Tapi panelnya Apal Ya ini kedua Gak apa Kontrol elektrik Kalau fungsinya Tau Fungsinya Harus Setiap Harus ada Pengecekan dari Mekanik Terus Suhu Mes Mes Suhu Air mes Mes Suhu Air mes Dijawab yang benarnya Apa Suhu Air mes Mes Dijawab Yang paling benarnya Yang paling tepatnya Itu benar Tapi saya mau jawabannya Tepatnya Suhu Air mes Betul Suhu Air mes Tetap betul Tapi saya mau bahasa yang tepatnya Itu sudah benar Tapi saya mau jawabannya yang benarnya Lewat dulu Lewat dulu ya Tadi itu sudah benar Tapi saya mau jawabannya yang benar Nanti pasti ingat Lanjut Apa itu Suhu Maret Ya Mes Itu adalah apa Suhu Mesin udara Sudah ngasih balik Sudah ngasih pak Suhu mesin udara Suhu udara Eh Suhu Udara Mesin Gabungkan Gabungkan yang benar Gabungkan yang benar Coba Mesin Suhu Sudah ngasih balik Sudah ngasih balik Suhu udara Mendingin Suhu Mendingin Mesin Lanjut Masih salah Masih belum tepat Tekanan Poli mesin Betul 100 Terus Kategori warning berapa Tiga Kategori warning Tiga fungsi Satu Menjaga Pengoperasian Tidak Bukan Fungsinya Kalau sampai Indikator Temu Nyalan Yang Yang ini pak Ya Betul Itu berarti apa Tindakannya Tindakannya Memberhentikan Alat Sebentar Tapi tidak Memetikan Masa Warning berapa Berarti dia itu Kenanya Warning Dua Itu apa Tadi Intik antar apa Kanan Poli Mesin Warning Warning Tiga Warning Tiga Berarti Apa dia Bahaya Bahaya Mati Kamu Sini Atau Dari sebelah sini Mungkin Supaya Gambarnya Bagus Dari sebelah sini Kan Kayu Terpanjang Oh Ya Berdiri Dari Sebelah Kursi Nah Kursinya Kasih rapat Ke Meja Baru Berdiri Dari Situ Itu Kasih Rapat Ya Tujuk Dari Situ Oke Terus Itu tadi Kategori Warning Berapa Tiga Bahaya Bahaya Dia Mengisaratkan Atau Memberitahu Kalau indikator Itu Menyala Karena Apa Karena Olimesinnya Sudah Habis Itu Yang Paling Tepat Ya Tekanan Olimesin itu Tidak Ada Berarti Jumlah Olimesin itu Pasti Sudah Habis Lanjut Level Level Air Mesin Kamu Pakai Air Mesin Level Pakai Hasil Yang Tepatnya Itu Sama Ngimbang Yang Diatas Lagi Sudah Benar Tapi Maunya Saya Harus Yang Tepatnya Itu Adalah Level Betul Terus Level Ini Mesin Sudah Betul Ini Sebenarnya Cuman Bahasanya Yang Belum Tepat Kombinasinya Sudah Betul Masih Sebenarnya Belum Pas Sebenarnya Saya Tidak Mau Kasih Bajaran Lagi Tetap Saya Masuk Masih Terus Lanjutkan Dulu Nanti Terakhir Baru Saya Jelaskan Sebenarnya Penyebutannya Sudah Benar Ada Level Ada Mesin Ada Air Memang Itu Betul Karena Di Pandel Itu Tidak Berpohong Karena Ini Memang Ada Air Ada Mesin Ada Tapi Cara Penyebutan Yang Benar Adalah Level Nah Itu Yang Paling Benar Tapi Saya Berasih Tahu Dulu Lanjut Level Ol Mesin Enging Enging Lanjut Jawahnya Kalau sudah tahu di bawah itu tadi ke atas tinggal sebut lagi Filter Udara Filtris Oli Hidrolit Apa Coba Ini betul Oli Hidrolit Nah Itu Yang Betul Nah Coba Berarti Sampai Nyala Berarti Apa Berarti Olinya Kurang Olinya Kurang Lagi Apa Ini Kacau Panel Betul Tapi Fungsinya Apa Tahu Fungsinya Fungsinya Bagaimana Panel-Panelnya Saya Pelajari Oke Lanjut Lulah Yang atas Tunjukkan lagi Suku Poli Hidrolit Kalau terjadinya Kenapa Panelnya betul semua Tapi Fungsinya Belum tahu Belum saya Haklu Sumpah Masih Nah Tapi Itu Anu Dulu Kasih tahu Dulu Kenapa Itu Suhu Daripada Oli Hidrolit Bisa Menyala Bisa Panas Kenapa Alasannya Cara Pengopresian Salah Jadinya Jadinya Lanjut 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 Baterai Permasalahannya Apa Dia Muncul Masalah Kelistrikan Kelistrikan Kenapa Kelistrikan Kabelnya Dikik Tiku Satu Tahu 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 Yang Kalau Material Kasar Kalau Dipaksa Kenapa Dilarinya Ke Baterai Menurut saya Apa Lepasanya Tahu 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 Terima kasih.